Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren! Menang banyak! Hmm, jadi ada ide buat surprising pacar, more riding aman, dan ramah anak. Let's gear up! Bikin jalan makin terang, atau ngasih isyarat? Let's gear up! Let's gear up! Halo sobat mesra semuanya, kembali lagi dan kita berdua di Final Match Alpha Scorpi Competition pastinya. Iya, pastinya masih ditemani oleh kita berdua kali ini ya, mana ini mungkin udah banyak yang kangen kita nih disini. Hai, mungkin juga ada beberapa orang yang belum kenal kita disini, nama gue Jennifer F2. Dan gue Herman. Iya, jadi hari ini kita sudah memasuki babak final. Ya, sepertinya nih kalian udah lama menunggu ya, kita udah melewati berbagai, berapa minggu ini man? Oh, kayaknya seminggu doang. Eh, tiga minggu. Tiga minggu, itu udah memasuki tiga minggu. Dan akhirnya hari ini dan hari besok adalah babak final guys. Tapi sebelum kita mulai, kalian pasti penasaran dong guys, siapa aja tim-tim yang bakal memasuki babak final hari ini? Betul sekali, jadi mungkin kita bisa bacakan dulu nama timnya kali ya. Oke, ada plus 6, 2, team, 4, EG, Ravens, CGK, Ravens, Jaws, Chill in Action, Diverso, Envy, Free Agent, team, Necro, Esports, Nostra, team, Oh My God, Esports, Oksiris, Bat, Rascal, Klovis, 7, TF2W, Abidin, Grims, ada Thanos, Lord, Trick, team, team, DF, X-Cube, Roar pastinya. Wow, ini adalah 16 tim yang sudah dikumpulkan untuk memasuki babak final hari ini. Tapi sebelum kita mulai guys, pastikan buat kalian semua nih guys yang lagi nonton di rumah, kalian sudah subscribe, sudah share, sudah like, sudah komen juga nama tim-tim favorit kalian di sini, supaya mereka itu bisa mendapatkan dukungan ya Herman. Betul, jadi buat kalian tanpa berbahasa-bahasi lagi, kalian bisa langsung aja komen, hashtag nama timuin. Terus jangan lupa, seperti biasanya ketika kita live, itu ada pertanyaan yang bisa kita kasih buat kalian. Bener, bener sekali guys. Jadi nanti di saat kita menonton perlantingan, kita bakal ngasih kalian kuis, yang bisa menjauh kuis itu akan mendapatkan 100 ribu rupiah untuk 3 orang ya guys ya. Jadi nanti 1 orang itu dapat 100 ribu rupiah. Betul, bang. Kapan lagi lu cuma jawab pertanyaan aja dan kalian dapat duit gitu kan. Bener, tapi sebelum kita mulai Man, gue tadi penasaran satu hal nih Man. Apa nih? Ini apa sih? Ini ada motor-motor di sebelah ini Man. Apa sih? Itu apa sih Man? Itu adalah motor Yamaha Gear 125 yang kece banget pastinya, lu lihat tuh warnanya kece, kece, kece banget gitu kan. Jadi ini adalah motor yang bakal didapatkan oleh pemenang pertama ya Herman. Yaudah, gue juga pengen kalau kita menang gitu kan. Tapi sayangnya kita gak bisa main. Kita ditugaskan buat di sini untuk nemeni hari kalian semua guys. Betul banget pastinya. Jadi kita teman-teman nih sampai besok hari yang katanya tuh 5 match cuy. 5 match cuy. Lihat lah, berapa lama itu ya? Seharian kita temani mereka di rumah ya Herman. Apakah seru banget sih gila di sini guys. Jadi nih Man, gue mau nanya juga nih Man. Ini kalau untuk motor Yamaha generasi 125, ini ada varian warna apa aja Herman? Oke, ada varian metallic gray, metallic red, ada metallic greenish juga. Ada bermacam-macam warna gitu lah. Gila, ini pastinya cocok banget sih Man. Karena kemarin kalau gak salah gue lihat di Google Herman. Apa tuh? Jadi ada double hook-nya. Yaudah. Yang maha gear 125 itu ada double hook-nya. Yang dimana itu biasanya kalau kamu bawa teng-tengan Herman, lu gak perlu naruh di ini lu lagi. Lu handle lu lagi. Handle motor gitu kan. Bener, jadi lu bisa gantung gitu ya. Di sana dan pastinya ini juga family friendly banget. Karena ada ini, pijakan untuk anak-anak guys. Jadi dimana kalau misalnya lu bawa adik lu atau lu bawa anak lu guys. Kalian bisa kakinya gak digantung-gantung gitu lah. Yoi. Tapi kayaknya kita udah boleh langsung aja go to in game. Ayo aja. Kita let's go. Belakang gue lagi ada salah satu motor yang kece banget. Apalagi kalau bukan Yamaha Gear 125. Ada dua jenis varian Yamaha 125 gear ini. Yang pertama tentunya adalah Yamaha Gear 125 standar. Dan juga ada Yamaha Gear 125 S. Tentunya dengan banyak pilihan warna yang bisa kamu dapatkan. Yamaha Gear 125 ini punya banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah mesin yang sudah memakai teknologi blue core. Yang bakal membuat mesin kita semakin bertenaga. Dan juga teknologi SMG-nya yang bakal membuat suara mesin halus saat dinyalakan. Gear hidup kamu dengan Yamaha 125. Let's get up! Oke dan sepertinya suara step kali ini sudah mulai kedengaran. Kita lihat di daerah Pochinki. Yang dimana sebenarnya ada dua squad ya. Satu squad lagi dari tim nomor empat Chill in ASEAN berada di daerah gereja. Betul sekali kali ini. Dan ini dia yang betul-betul bermain kali ini. Tapi ini dia SQB melawan Biver. So siapa yang bakal menang satu orang udah bisa diamankan aja kali ini ya. Error! Satu orang udah bisa diamankan. Belum saja harus terpulangkan ke arah lobby ini. Bisa dibilang tim-tim yang lumayan sering mengikuti turnamen dari games. Jadi bener banget di sini ya Herman. Tapi sepertinya cukup disayangkan nih. Jangan-jangan tim dari SQB sendiri mereka itu telatnya telat turun. Kenapa sih gue jadi terbeli-beli nih karena grogi nih. Karena udah final nih sepertinya ya. Coba kita fokus dulu sedikit. Seorang veteran sudah menemukan vehicle. Sepertinya dia bakal berusaha untuk menjemput teman-temannya. Atau dia berusaha untuk mencari tempat camping. Ini dia veteran kita. Udah dapat M4 aja dong. Udah siap nge-war banget nih sepertinya. Tapi helmetnya juga udah oke ya Herman ya. Betul sekali. Sepertinya mereka udah ready aja. Bener bener bener. Oke kita saksikan aja mereka masih aja meluting-luting di daerah farm kali ini. Tapi kita saksikan tadi ada satu tim yang lagi nge-war juga ya. Dan ini dia. Oh my god e-sports sekali ini. Masih aja meluting di daerah no for up no yet. Tapi tidak ada satu tim atau dua tim yang menemani mereka. Iya tapi tenang ya Herman. Ada kita yang siap sedia menemani mereka semua. Pastinya. Kita liat di daerah no for up sendiri kali ini. Sepertinya ada oh my god. Yang sepertinya udah meluting-luting manja juga disini. Apakah mereka sudah menekan M4 ke mereka disini Herman. Pastinya juga kita beralih ke tim dari TG Herman. Tim dari TG yang udah siap sedia. Main TG di bagaiman tim dari nomor 10. Disini ada All Series Bad. Kalau gak salah All Series Bad juga salah satu tim yang pernah menjuarai turnamain weekly di stream gaming. Betul banget pastinya. Tapi ini dia kita saksikan lagi disini. Ada sekitaran satu tim kali ini. Tapi ini dia dari seorang Marcos. Hampir aja bisa diamankan kali ini. Bakalan langsung aja dipus oleh seorang P kali ini. Langsung aja bakalan di P beneran kali ini. Tapi ini dia dan last man standing kita. Oh my god. Masih bisa survive kali ini. Oh sudah. Dapatkan dua orang. Satu orang last man standing kali ini. Akankah dia masih bisa survive kali ini. Oke. Nice banget. Backup dari seorang Narcoboy kali ini. Iya baik sekali. Kita lihat lagi sama-sama. Tapi belum sampai sini aja warnanya. Karena masih ada satu orang lagi di minim yang kita lihat. Sepertinya udah mulai mendekat juga disini. Apakah bakal dibantai dan diratakan status squad. Baru kita puji-puji. Pernahal tim dari All Series sendiri. Setengah tim dari TG sendiri sepertinya udah menghealing-healing. Udah merevive juga sama lain kali ini. Tidak gua jadi. Oh ternyata soro. Sudah bersin. Korongan kali ini. Emang kita soro All Series bad disini. Seven Bad. Apakah dia bakal bener-bener bad disini. Oke. Kita lihat lagi disini. Seven Bad. Dia menggunakan senjata yang cukup bagus. Ternyata Oxy Bad juga. Dia gak sendirian. Ternyata Herman. Kertiga waktu saya mulai maju. Dan ternyata. Rata begitu saja. Suatu squad disini. Oxy Ritz sudah berhasil menggantongi 4 kill. Gua kira tadi menjadikan last match standing dong Herman. Gua kira sisa satu tadi. Tadi seorang Beer Seven Bad itu. Gila banget sih. Ternyata. Masih ada temen-temennya yang dari jarak-jarak jauh. Tapi backup mereka tuh tetap cepat gitu loh. Lu lihat tadi dari seorang Mickey dan Jet tuh langsung jalan tuh cepat banget. Tiba-tiba udah langsung aja nyampe ke tempat Beer gitu kan. Iya. Tapi agak cukup telah sih. Karena seorang onarkos ini sudah dipulangkan ke daerah Lobby. Betul sekali disini. Dan ini dia keluar lagi. Mickey masih aja bermain dengan santui sekali dengan dua senjata. Yang lumayan bagus juga kali ini. Ada MC Stain yang bisa digunakan jarak jauh juga. Iya baik sekali. Kita lihat sama-sama disini guys. Dari Arafan mereka disini. Ini salah satu tempat yang perlu tinggal ini dikit banget man. Resource-nya sendiri. Tapi kalau dilihat dari yang mereka pegang tuh udah bawa juga ya man ya. Betul sekali. Oke. ARK Gaming Buddy kali ini. Masih saja meluting-luting santui dengan tim dari nomor 11 kita itu Raskal Fluffy S7. Ini bisa dibilang kayak, ini kan match pertama di grand final kita gitu kan. Benar. Ini bisa dibilang adalah match coba-coba. Karena ini kita belum tahu dimana tim-tim yang bakalan turun di, misalnya kita turunnya di farm nih. Kita gak tahu di farm tuh ada berapa orang gitu kan. Kayak tadi yang bertabrakan juga di farm gitu. Mungkin mereka mau membaca strategi atau gameplay dari lawannya dulu ya man. Biasanya kalau memang di match pertama itu banyak banget mau coba-coba dulu. Betul banget pastinya. Ini adalah bisa dulu match coba-coba gitu lah ya. Iya bener banget. Tapi lu lihat di daerah Siver ini dulu ya man. Sepertinya bakal meluting maja lagi-lagi plus 62 masih menjadi teori konspirasi dan pertanyaan bagi kita semua. Kenapa mainnya itu jarang banget full squad bang? Ayo nih biasanya ada adminnya plus 62 nih lagi nonton. Ini ada lagi nonton gak sih? Kita cek dulu nih komentar-komentar kita di Youtube. Betul sekali. Kenapa selalu bertiga? Apa gerangan gitu kan? Wah mungkin empat bagi mereka tuh adalah angka sial gitu kan. Oke tapi ini kita fokus lagi karena tim dari plus 62 Yang di daerah Siver ini tapi awal-awal gini gak ada tim-tim yang bertabarkan dengan mereka juga kali ini ya. Wih ternyata di kolom komentar kita udah dibanjiri oleh komentar-komentar dari OMGWin. Go my god go. Ini menari pendukung dari tim-tim lain. Ayo guys jangan kalah juga dengan pendukung dari tim-tim lawan kamu guys. Kalian juga bisa mendukung tim favorit kalian dengan cara komentar hashtag nama TimWin sebanyak mungkin. Betul sekali. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton jangan cuman diem-diem doang denger suara kita gitu kan. Kalian juga bisa interaksi dengan kita dengan caranya yaitu komen di kolom komentar di bawah ini. Iya baik sekali Herman. Kita lihat tim dari 4E sih. Ya sebenernya kalian mulai berotasi aja. Menurut lo bisa gak sih tim dari 4E ini kalau ini memenangkan best member pertama Herman? Menurut lo bisa-bisa aja. Tergantung gameplay dari mereka dan strategi dan kehokian mereka gitu kan. Iya benar sekali Herman. Kita bakal mau nyaksikan sama-sama. Tapi boleh ya Man ya kalau misalnya mereka berhasil menjuara replacement pertama dan mendapatkan motor Yamaha G1.25. Kita bakal ngajak mereka tuh podcast nih Herman. Betul Bang. Ini gue juga pengen sih podcast dengan tim-tim yang menjuara gitu. Apalagi dengan tim 4EG. Bisa bilang tim-tim yang ini adalah tim yang lumayan jago gitu lah ya. Iya benar sekali. Apalagi kalau misalnya nanti kita cek di website tim dari 4EG sendiri. Ini yang lokasinya tuh berada di kota Medan misalnya. Kita mungkin bisa invite mereka nih ke GH kita nih Herman. Ke studio kita langsung nih. Supaya kita melakukan yang mana podcast dan kita bakal ngobrol. Kita ajukan beberapa pertanyaan. Gue juga pengen sih. Langsung gitu kan. Kita bisa dilakukan kayak podcast offline gitu ya. Tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya. Iya pastinya dong Herman. Karena di jaman-jaman pandemi ini guys. Lu nyadar gak sih kita itu lebih sering menghabiskan waktu kita itu untuk bermain game. Iya dong. Bermain game dengan mengikuti turnamen di Stream Gaming ID pastinya. Bener banget. Dan ngomong-ngomong nih guys. Buat kalian semua juga nih guys. Yang pengen dapat info-info nih. Mungkin di rumah terus udah banyak nabung nih ya. Karena gak keluar rumah ya guys ya. Kalian atau mau beli motor nih guys. Kalian langsung cek aja Instagramnya atau YouTube channelnya Yamaha Mesra. Atau kalau kalian mau lihat pilih-pilih motor Yamaha. Kalian boleh nyari di Google guys. Betul banget pastinya. Kalian juga bisa ngecek-ngecek informasi seputar Yamaha Gear 125. Atau semua tentang Yamaha pastinya. Karena Yamaha bukan hanya ada yang memiliki satu motor. Tapi banyak sekali. Banyak banget. Kalau bisa menemukan di jalan-jalan maupun di iklan manapun gitu ya. Gila sih. Tiap gue keluar rumah tuh biasa gue liat di jalanan pasti ada aja nih. Gak usah di jalanan gitu lah. Di parkiran depan kita juga banyak gitu ya. Bener banget. Jangan aja di parkiran man. Di layar lu sekarang juga ada. Itu kalian liat aja di daerah pojok kiri bawah. Itu ada beberapa jenis-jenis varian. Yamaha Gear 125 ada warna-warnanya juga guys. Misalnya kalau misalnya ada yang buat kalian add sketching gitu ya. Yang kalian tertarik. Kalian boleh cari info selanjutnya itu lewat Instagram. Atau lewat Google, YouTube channel Yamaha Masra. Betul banget. Oke. Dan ini dia kita fokus lagi dalam in-game Diverso Super Branks. Sekali ini Branks kayak gue kenal namanya. Dia kayaknya manajer nomor mereka deh. Kayaknya Mas Branks gitu. Biasa tuh gue makilin itu Mas gitu kan. Buat Mas Branks jika anda kenal gue. Terima kasih. Oh lu pernah mabar sama dia man. Kita cuma kontek-kotean doang. Punya nomor WA doang. Viewer story. Tadinya kalau misalnya lu pernah mabar gue pengen ngajak mabar juga. Boleh ya lu mau? Saya gue ada WA-nya. Oh jangan WA-nya juga. WA kan privacy gitu kan. Nanti pas lu mabar sama dia lu invite gue juga gitu. Mata lagi minus satu ya. Minus satu apa nih lovers? Bukan minus satu slot. Oke salah server berarti ya. Tapi kalau minus satu lover juga boleh sih. Gue juga lagi minus satu lovers. Oke gue juga sih. Tapi enggak deh. Gue udah diisi di PUBG gue. Ya gue belum cuy. Dia si cowok. Cewe dong. Canda cowok. Masa cowok gitu kan. Oke tapi dia ketika back to the endgame kali ini. Tim dari nomor 16. Tim dari free agent kali ini. Udah langsung aja. Bakal langsung rotasi di daerah shelter-shelter. Ada sekitaran dua squad kali ini. Iya baik sekali kita lihat dari kill message kita juga. Sepertinya tim dari escape sendiri lagi-lagi mulai nge-war aja nih Herman. Sedangkan kali ini tim dari nomor 6 dari free agent tim masih aja sibuk berotasi ya. Mereka tuh berpencar satu sama lain disini Herman. Betul Bang. Tapi ini dia sepertinya gak sampai mereka berpencarnya tuh kayak gak keliatan gitu. Di minimapnya tadi ya. Iya. Mempencarnya terlalu kejauhan sih disini. Dan posisi mereka dari zona juga agak sedikit kejauhan ya. Karena ini udah circle kedua yang dimana ini sepertinya posisi mereka nih gak boleh di luar zona lagi. Karena kalau misalnya OTW ke circle ketiga itu udah mulai-mulai sakit Herman zona-nya. Betul Bang. Jadi itu mereka harus cepat-cepat masuk ke dalam zona lagi kali ini. Tapi ini dia kita lihat lagi. Muhajir lagi ngapain nih? Ini lagi ngapain ini? Easy Bensin. Easy Bensin. Iya, Easy Bensin. Tau ya karena hero-nya masih gerak. Iya, masih gerak kayaknya gak. Oh mau healing. Oh mau healing. Ini tau aja yang mana. Tau aja dong. Saya kan gue, gue player, player pemilang. Tau lagi gitu ya. Ini dia circle SG Pro. Kali ini langsung jadi play kali ini. Di dia orang. Belum terkena hit selama sekali. Tapi reksi sedikit terlalu terlecet-lecet sedikit oleh tim dari oh my god. Iya baik sekali. Dan kita lihat musimnya sudah mulai menampakkan dirinya kali ini. Apakah kepalanya? Apakah terkena kali ini Herman? Oke, kita saksikan aja kali ini tim dari nomor 16 SG Pro. Ya kan Kak? Mereka masih bisa survive kali ini. Tapi ini dia oh my god. Hispors mendapatkan tim dari free agent. Satu orang udah bisa diamankan aja. Impostor kali ini. Langsung aja bisa diamankan. Tapi ini dia. Nice banget. Dari seorang Super Sticks kali ini. Dengan Mosin yang mendapatkan satu hit karena tim dari SG Pro. Iya mungkin karena kerjauhan ya Herman. Karena dari Mosin sendiri damage-nya tidak terlalu sakit sih. Tidak sesakit AWM. Kalau misalnya tadi menggunakan AWM dan dengan jarak yang cukup deket. Dan pastinya dikawali oleh scope kali 8. Itu mungkin bisa berhasil mengkonokkan lawannya. Betul banget. Apalagi Mosin tuh bisa bilang senjata yang kayak gagal-gagal disin gitu kan. Soalnya ketika dia buka scope-nya agak kirian gitu kan. Oh iya kah? Lu gak gak rasa? Gue jangan pake Mosin sih cuy. Paling pake cuma buat ngetes doang gitu ya kan. Tapi gue gak megang doang gitu. Biar pernah gitu ya kan. Tapi kalau disuruh lu milih nih man. Lu lebih milih win atau Mosin? Mosin dong. Jangan bedakan win sama Mosin. Ya pasti jauh. Mending Mosin sama kar gitu. Kar ya. Pasti kar dong. Kar tuh kalau kita nge scope. Dari crossernya tetap lurus gitu. Kalau Mosin tuh beda. Kita crossernya disini kita nge scope-nya di kiri gitu. Iya kita nge scope-nya di pochinki beloknya ke bermuda gitu ya kan semuanya. Beda itu beda server. Oh beda ya beda. Beloknya sun hall. Oke kali ini kita fokus dulu ke tim dari S-Cube sendiri yang sudah mati satu tumbuh satu nih. Sepertinya satu nyawa dibalas oleh satu nyawa. Seorang sodong sudah berhasil dipulangkan. Tapi mereka sudah berhasil mendapatkan satu nyawa juga. Dan kali ini mereka sudah mulai memantau juga di daerah perbukitan disini. Ada tim dari nomor 13 Thanos Ruler. Yang sepertinya posisinya ini berada di daerah perumahan Herman. Betul sekali. Jadi mereka mendapatkan positioning yang lebih bagus lagi pastinya. Karena mereka berada di dalam rumah gitu kan. Oke ini dia mereka masih aja kalem banget kali ini. Masih aja nunggu Jonah buat jalan. Karena ini masih Jonah kedua masih aman-aman aja gitu kan. Iya dan posisinya mereka ini juga udah didukung oleh Jonah sih Herman. Di mana mereka tidak usah siwuk-siwuk tuh melakukan rotasi lagi. Tapi yang gue khawatirkan nih Herman. Posisi mereka ini bener-bener open banget man. Ini mereka aja bisa ditabur oleh satu squad. Apabila posisi mereka ini ternampak oleh squad lawannya. Betul sekali disini. Oke tapi ini dia kita back to the in game. Di daerah tim dari Nostra kali ini. Yang masih aja memantau ke arah tim dari trick team kali ini. Yang dari tadi masih aja bermain dengan kalem banget. Ini kan trick team nih. TF2W ya. Iya. Tapi yang gue suka dari posisinya Nostra sendiri. Mereka ini berusaha untuk menjaga di daerah jembatan. Yang dimana ini posisi mereka nge-speed Herman. Empat-empat nih mereka. Semuanya itu pada satu-satu. Iya dari keempat tim udah pada berpenjara aja disini ya. Tapi sepertinya mereka ini target marketnya. Udah kayak jualan aja ya. Target nyawanya mungkin disini ya. Itu adalah tim-tim yang sepertinya sedang berotasi di daerah jembatan. Itu dia bener banget. Seorang abjah sudah mulai memantaukan DP dengan skup kali empatnya. Tapi gue lebih penasaran dengan circle-nya kali ini Herman. Jeng-jeng rumah dadu. Rumah dadu. Rumah dadu. Uis gila. Kok lo tau sih man. Soalnya tadi gue udah nelfon orang Tencent gitu kan. Oke. Orang dalem nih sepertinya. Tapi ini bakal seru banget Herman. Kita lihat ini mereka memantau hal yang sia-sia nih Nostra. Menunggu hal tidak pasti. Mereka berharap ada tim lawan yang berotasi dari daerah SMB ya. Tapi sayangnya tidak ada. Iya. Jadi itu mantau angin. Mantau angin. Atau mantau burung yang lewat gitu ya. Bisa jadi gitu. Oke tapi ini dia ada Rex versi dari tim dari nomor 15 kali ini. Ini orang Indonesia banget ya. Perkin motornya tuh di rumah ya Cuy ya. Iya juga. Iya juga. Cocok logi ini namanya. Iya karena kita kalau misalnya udah punya yang mahal gifang tua kita itu harus disimpan dengan banyak. Bisa berharga sekali. Karena pengindiannya tuh banyak banget gitu kan. Jadi itu nanti bisa tergoda dan bakal menjadi hal-hal yang negatif yang kita tidak tahu gitu ya. Benar sekali. Jadi kalau kalian udah beli yang mahal 25 harus disimpan dan jaga dengan baik-baik ya seperti kamu menjaga hatinya. Wah. Panah gitu ya. Oke tapi ini dia kita lakukan lagi sih. Dari 4-igital ini langsung jadi stay kali ini akan gak bisa diamankan. Tapi satu orang udah low banget kali ini masih aja bisa bertahan set kali ini. Masih aja bisa mendapatkan satu lower down yang bisa diamankan tadi. Iya baik sekali kita pantau lagi sama-sama kalau ini gila DP dengan scoop kali empatnya. Perbaruan cukup bagus disini. Tapi terlalu jauh sih menurut gue untuk posisionin dari lawannya sendiri. Itu kelihatan benar-benar kecil banget ya man ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan sniper dengan scoop kali empatnya tadi mungkin bisa aja kena Herman. Betul banget. Oke. Oh. Dan ini dia ada. S-cube. Yang lagi berparah dia. S-cube Kigo udah bisa diamankan aja kali ini. Bener banget. Tapi menurut lu tim dari Nostra sendiri mereka harus berotasi atau enggak sih man? Dari posisionin mereka sendiri menurut lu gimana? Menurut gue tim dari Nostra udah bagus sih dari strategi mereka. Karena mereka udah ngelock ke positioning yang tim-tim yang bakalan langsung nabrak ke salah satu dari mereka. Misalnya ada tim yang nabrak ke Pompensi nih. Nah dari teman-temannya bisa nge-backup nih dari si Arroza ya Arbeza sama yang... Arpja Arpja gitu ya Dia bisa nembak ke arah kompensi juga gitu Jadi ini mereka bisa bilang udah PDAim lah PDAim iya bener ya Karena mereka tuh mengambil strategi yang cukup berbahaya sih Itu play player misalnya itu jarang ikut kompetisi ya Herman ya Karena posisinya mereka ngesplay Jadi kalau misalnya Dira satu score, kalau misalnya aim lu gak bagus juga Lu gak bisa meng-cover teman lu yang sudah diras oleh tim dari lawannya Yang penting tuh PDAim gitu kan Iya bener banget Tapi menurut gue nih posisinya mereka sendiri emang ini bener-bener bagus banget Karena kenapa Herman Kalau misalnya circle-nya berada di daerah Gergopol Ini gila mereka bakal nyayur habis-habisan sih man Betul banget Karena bisa dibilang kayak mereka udah ready aja nih Kalau memang zonanya kebanting gitu kan Oke tapi dia sepertinya Rex kali ini mobilnya udah bannya pecah satu kali ini Iya bener banget cukup disayangkan Tapi posisinya mereka udah berada di dalam zona juga Dimana aduh cinta segitiga disini ternyata Tapi seorang Drea Divi kali ini sudah berhasil dikonokan Sepertinya masih bisa dan sanggup di revive Karena posisinya dari lawannya cukup jauh Dan cukup telat juga apabila dari tim lawannya tuh Mau melakukan pengerasan ke daerah tim dari nomor 15 Itu tim dari DF diri Betul sekali Dan ini lagi tim dari nomor 15 tim DF sepertinya Mereka cuma mengandalkan satu toilet kecil yang berbatang Bukan berbatang ini apa? Berkayu Berkayu ya Berkayu Berbatang? Gak apa-apa Gak apa-apa Miskin yang penting berkari Gimana tuh? Gak apa Gak apaan sih rumahnya Gak apa-apa rumahnya kayu yang penting Dia punya kayu lu kagak Anjay Anjay Apaan sih bang? Apaan sih gak jelas banget deh Oke tapi ini dia kita fokus lagi ke dalam ingamenya Dan ini dia bang public Udah mengamankan aja satu orang tim dari X Games Seperti X Games udah rata Gak apa-apa berkayu yang penting berkari Lu mau bilang itu kan tadi kan? Gak apa-apa berkayu yang penting dia punya karli Karliya lu kagak Anjay Boleh 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 gitu kan Iya Ini dia sepertinya Akhirnya dari 4Easy Abelino Tadi udah bisa diamankan Boleh itu saja Langsung bisa dikenokkan Menggunakan carnya Kali ini Iya bener sekali Kita lihat tim dari nomor 12 juga Disini yang remati dari TN2W Abeliklim Namanya kita beralih ke tim dari 4Easy Satu orang sudah beraksi di pulangan kali ini Dan mereka harus bertemukan tim dari CGK Revengers Kali ini kita lihat dari orang Super B Dia sudah mulai memantau juga Di balik mobil McClaren Ya disini yang remat Dan sepertinya Vehikel Dacia-nya Bakal berusaha untuk dipecahkan dulu Lebannya disini Supaya tim dari lawannya Tidak bisa melakukan namanya rotasi Tapi ini dia Support Jereven Hampir lagi Bisa diamankan kali ini Tapi ini dia Grandad bakal langsung aja Dilemparkan Akankah bisa mengamankan Satu orang dari tim dari Nomor 3 Kali ini juga Tidak mendapatkan Satu B-Max Sama sekali Iya Tapi tim dari CGK sendiri Posisi ini mereka cukup bahaya Karena mereka gak Dibuat Jona Sedangkan mereka mau berrotasi Mereka harus berhadapan Tidak tim dari 4Easy terlebih dahulu Betul Ini mau kemana nih dia guys Oke Mongol strik nih Sebenernya mau ngeflankah Kemana nih sebelah kan Oke Mungkin temennya tuh Kagak ada mobil gitu Jadi ditinggal Lela Udah gue tinggal lu lah Kelamaan lu tadi Mungkin gitu Pengalaman banget nih Herma ikutan turnamen Biasanya lah ikutan turnamen Dimana sih Herma Di stream gaming dong Pastinya Gue tuh biasanya ikut Dwickley, Daily Dan Alpha Scorpion Gue juga ada ikut Tapi Gue udah gugur duluan Pas di Kualifikasi Sedih banget Tapi kalau untuk solo player Kayak gue Ada gak sih man Ada dong pastinya Karena kita bukan hanya Mengadaikan turnamen Yang squad Tapi ada juga Yang solo Gitu loh Iya Tapi gue berharap Kedepannya Yamaha juga Ngadain turnamen solo Di stream gaming Ya man Betul bang Atau ke turnamen ladies Gitu kan Oke gue mau Kedepannya Yang enak Di akhir-akhir Kali ini Tapi jadi kita mau Selagi Laluin game Oxyris Bad Kali ini Bakal Soja Nabrak Kali ini Tapi Jad Udah Bisa diamankan Tapi Ini dia Jansir Dari Serong Jad Masih Bisa Survive Kali Gila Herma Tuh Lihat Total Kill Nya Dulu Man Wih 8 Kill Dari Oxyris Bad Sendiri Oh My God Walaupun Satu Orang Sudah Berhasil dipulangkan Kali ini Tapi Aksi mereka Dimainkan Tiga Masih bisa Menemukan Winner Winner Kita fokus Dari nomor 5 Disini Ada Diversal Environment Betul Sekali Masih Bisa Bermain Kalim Tapi Abel Langsung Jadi Kali ini Akan Bisa Mengamankan Cover Kalim Dima Yang Udah Konex Sedikit Kali ini Tapi Ini Dia Dari Sudah Bisa Diamankan Aja Tapi Ini Dia Ada Balasan Dima Dari Teman Temannya Kalim Tapi Ini Dia Mereka Masih Saja Bakalan Membaikkan Temannya Terlebih Dahulu Karena Revive Itu Nomor Satu Iya Bener Sekali Disini Mereka Tidak Ego Dan Temannya Sudah Berhasil Disemukan Hampir Saja Tergenak Seorang Dale Disini Tapi Masih Dia Nekat Dan Berusaha Untuk Melepakan Granat Kedera Lawannya Betul Tapi Tapi Hapir Tipis Tipis Sekali Everybody Betul Sekali Itu Kalau Dia Telat Sedetik Oh Yaudah Bye Bye Oke Dan Ini Dia Tim Dari Nomor 13 Yaitu 4AM Kali Ini Thanos 4NS 4AM Ada 4AM Ada Ada Mereka Mereka Collab Disini Bayang Collab Dan Lagi Lagi Misalkan Last Mastanding Dari Seorang Lord Disini Pastinya Menggunakan M4 Mastanding Kita Langsung Aja Nembak Asap Kali Tapi Ini Dia Yang Nembak Deluan Dia Yang Harus Terpulangkan Karlo B Dan Tim Diversal Even Mendapatkan Beberapa Poin Kill Tambahan Untuk Naik Puncak Poin Lagi Baik Perjuangan Mereka Sejauh Tim Diversal Sudah Berhasil Dikantong Dan Mereka Sudah Berhasil Menguasai Dari Salah Rumah Dadun Mereka 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 Mulai Berotasi Karena Jonanya Sudah Mulai Bergerak Ke Circle Ke Enam Kali Ini Dimana Udah Bakalan Sakit Sekali Everybody Betul Jadi Mereka Harus Lebih Berhati Hati Lagi Karena Ini Bisa Dibilang Posisi Yang Untuk Berapa Tim Tidak Terlalu Bagus Pastinya Apalagi Tim Diversal Yang Tiba Tiba Mau Nabrak Karena Tim Diversal Kali Ini Yaitu Chill In Action Kali Ini Super Boy Tapi Dia Mendapatkan Satu Tim Lagi Langsung Aja Bisa Dipulangkan Karena Lobby Dan Diversal Heaven Sudah Mendapatkan 6 Total Tim Kills Kali Ini Ya Permain Cukup Cepat Begitu Tabrak Langsung Rata Disini Ya Gak Pakai Drama Drama Lagi Disini Herman Kita Lihat 6 Kills Sudah Beraksi Dikantong Tapi Cuk Disayang Kan Joran Nggak Memihak Kepada Mereka Kali Setelah Berhasil Mungkin Udah Mengantong 10 Kill Disini Aman Ya Betul Banget Pastinya Karena Dari Tadi Kita Lihat Dia Dari Tadi Ngenok Ngekill Orang Mulu Ya Iya Benar 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 Penasaran Banyak Dengan Total Team Kill Dari Team Si Oksiris Team Sendiri Oksiris Bad Oksiris Bad Kali Ini Dan 11 Cuy 2 Gujit Udah Bisa Diamankan Oke Ini adalah Tim pertama Yang udah Mendapatkan 2 Dijet Di Hari Ini Gila Hori Si Man Ori 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 Banget Gitu Ya Bahkan Gue sampe Gak bisa Berkata-kata Lagi Gue gak tau Lagi Yang gue Takau Ini Tim Dari Lawannya Sendiri Yang Berada Di Daerah Depannya Itu Kalau Mereka Berhasil Diri Dari Oksir Sendiri Mereka Mereka Meninggu Diverso Harus Lebih Berat Lagi Karena Pastinya Karena Di kiri Dia Juga Ada Orang Yaitu Tim Dari Necro Esports Pastinya Oke Mikey Dia Sudah Dipulangkan Tim Dari Oh My God Oke Dia Sudah Pulis Aja Kalian Tapi Dia Jika Mas Bisa Survive Kali Ini Kita Saksikan Aja Tim Dari Nomor Lima Diverso Udah Langsung Aja Jalan Tapi Dua Orang Udah Bisa Diamankan Kali Ini Boy Bakal Langsung Aja Last Man Standing Kita Langsung Aja Bertahan Dengan Satunya Kalian Tapi Dia Super Junior Bakal Langsung Aja Diklaim Aja Kill Kali Iya Baik Sekali Kira Last Man Standing Kira Super Boy Masih Mempunyai Hill Lancung Tapi Waktunya Sudah Tidak Cukup Herma Dan Satu Skot Harus Berhasil Dipulangkan Ke Daerah Lobby Akhirnya Oks Back Disini Melu Compliance Sudah Dipulangkan Di Posisi Kelima Yang Berhasil Mengkantong 12 Kill Betul Sekali Tapi Ini Apa Oh Ini Dasianya Masuk Air Gue Kira Tadi Kelelawar Gitu Kan Ini Pinter Mereka Bisa Menahan Nafas Mereka Di Posisinya Seperti Dan Bertiga Bertiga Cuy Wah Tapi Masih Bisa 1 Meter Doang 1 Meter Doang Masuk Masuk Lajona Tapi Dia Sepertinya Tim Dari Nomor 8 Masih Belum Mengetahui Tim Dari Nomor 7 Yaitu Nike Rowe Sports Yang Lagi Ini Berenang Di Dalam Air Mereka Lagi Menyatu Dengan Alam Menyatu Dengan Air Menyatu Dengan Dia Coba Kita Fokus Dulu Ke Daerah Tim Yang Berada Bukit Yang Sedang Ngewar Ngewar Karena Suara Suara Genjida Senjata Sudah Mulai Terdengar Disini Mas Dengan Tim Dari Nomor 7 Disini Masih Berusaha Untuk Berkomun Fasa Gralek Dari Seorang Oh My God Super Stick 7 Lagi Lagi Musim Disini Dengan Total 4 Kill Sudah Cukup Banyak Juga Terdengar 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 Nomor 8 Nostra Kalian Langsung Saja Dispray Oleh Tim Dari Oh My God Yang Sudah Mendapatkan 4 Total Kill Sekali Tapi Ini Granat Bakal Langsung Spam Kalian Akan Bisa Mengamankan Atau Mendapatkan Demake Demake Karena Tim Yang Di Dara Bagian Bagian Lower Ground Ya Tapi Ketakur Granat Bakal Terbesar Dan Bakal Berjuangan Mereka Kali Ini Betul Sekali Dan Sepertinya Raskal Kali Ini Tapi Didya Raskal Harus Saja Terdengar Dalam Air Langsung Bisa Diamankan Kali Ini Tapi Didya Raskal Bakalan Langsung Aja Berjual Daerah Berairan Kali Ini Tapi Satu Udah Langsung Aja Bisa Diamankan Bahkan Udah Terpulang Kan Aja Karal Lobby Kali Ini Akhir Yang Misalkan Last Man Standing Disini Dengan Total No Kill Apakah Mereka Bakal Menong Aspen Ketiga Oke Kita Tunggu Pastinya Kali Ini Sepertinya Oh My God Berdapatkan Satu Orang Lagi Dekan DP Kali Ini Cukup On Fire Sekali Disini Tapi Lagi 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 Disini Kira Last Man Standing Kita Yang Berada Di Daerah Perairan Sepertinya Bakalan Dipul Asmuk Ya Tapi Posision Yang Sudah Yang Seorang Superdog Dan Dengan Nekanya Sensor Sepertinya Lagi Bakalan Winner Winner Chicken Dinner Dia Bersaham Lernakan Dirinya Tapi Dia Ganggal Kali Oh My God Esports Mendapatkan Winner Winner Chicken Dinner Di Match Pertama Kita Untuk Alpha Scorby Grand Final Pastinya Dengan Total Game Kills Yang Gak Terlalu Banyak Juga Tapi Strategi Mereka Lumayan Keren Oke Karena Jangan Kawan Match Lagi Sampai Hari Besok Jadi Kita Akan Break Sebentar Guys Kita Bakal Lagi Di Match Kedua Di Map Sunhawk Pastinya Jadi Buat Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Subscribe Terus Yamaha Merah Pastinya Let's Gear Up Dengan Yamaha Gear 125 Let's Gear Up Bye Guys Kenalin Gear 125 Matic Multiguna Baru Dari Yamaha Tampilannya Keren Fitur Fiturnya Bisa Di Handling Jalanin Segudang Aktivitas Harian Let's Gear Up Pengen Tampil Beda Dengan Desain Tangguh Let's Gear Up Tetap Buka Jalan Wala Banyak Tentangan Let's Gear Up Butuh Up to Date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang Tumpacar Oke No Problem Let's Gear Up Bawa Banyak Barang Tapi Tetap Nyaman Let's Gear Pengen cepat Ngacir Dari tempat Parkir Let's Gear Up Ini musim baru Dengan teknologi Andalan Buat Gear Up Starternya Halus Tarikan Mantap Tetap Hemat Jago Nanjak Dan Pasti Keren Menang Banyak Jadi ada Ide buat Surprising Pacar Mau Riding Aman Dan Ramahana Let's Gear Up Bikin Jalan Makin Terang Atau Ngasih Isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Get Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Get Up Tetap buka jalan Kalau banyak pertangan Let's Get Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Get Up Tulang tahun pancar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya Halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago Nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide Buat surprise Yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin Hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak tentangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak terserangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Lalu banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Moriding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide Boat surprise Paca Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak pertangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar More riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Hmm, pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! U zusammen! Terima kasih telah menonton! Masa menonton! Halo sobat mesra, semuanya kembali lagi dan kita berdoa dengan gue Herman dan Bersama gue Jennifer F. Dua Oke jadi kita kembali lagi di Grand Final Alpha Scorpio di match kedua kita yaitu di map Sunhawk pastinya Yang tetap di bareng dengan kita berdua sampai besok juga pastinya Benar sekali Herman, kita masih dipertemukan dengan 16 tim yang sama disini guys Tapi ini guys sebelum kita mulai seperti biasanya gue mau ingatin lagi berulang-ulang kali Jangan lupa untuk nge-subcribe Youtube channelnya Yamaha Mesra Karena besok kita bakalan mencapai puncaknya Yang dimana itu kita bakalan memasuki bawa final yang menentukan siapa yang bakal membawa pulang Yamaha Gira 125 Betul banget, tapi gue udah penasaran banget dengan gameplaynya Ayo aja kita langsung masuk ke dalam in-game nya Let's go Belakang gue lagi ada salah satu motor yang kece banget Apalagi kalau bukan Yamaha Gira 125 Ada dua jenis varian Yamaha 125 Gira ini Yang pertama tentunya adalah Yamaha Gira 125 standar Dan juga ada Yamaha Gira 125 S Tentunya dengan banyak pilihan warna yang bisa kamu dapatkan Yamaha Gira 125 ini punya banyak sekali keunggulan Salah satunya adalah mesin yang sudah memakai teknologi blue core Yang bakal membuat mesin kita semakin bertenaga Dan juga teknologi SMG nya yang bakal membuat suara mesin halus saat dinyalakan Gira hidup kamu dengan Yamaha 125 Let's get up Oke dan suara pesawat kita sudah mulai kedengaran disini ya Roman Dan ternyata jalur pesawat yang sudah mulai menghilang aja Dan kepada para player-player kita disini sudah mulai berpencar Terutama di daerah Camp Bravo yang menumpu 3 squad Sepertinya bakal terjadi pertempuran yang besar-besaran disini ya Roman Betul sekali disini dan ini dia sepertinya untuk tim-timnya bakal langsung aja pertemu ada tim yang berada di daerah Camp Bravo kali ini Ada sekitaran 3 squad kali ini yang bakalan bertempur juga di daerah Camp Bravo dan di daerah Ban juga Ada apa dengan Herman disini Sedikit keselak nih sepertinya guys Mungkin karena melihat skin-skin para player kita dan skin-skin Yamaha yang gear 125 Yang berada di daerah pojok kiri bawah Yang sangat kecil sekali pastinya Herman ya Tapi kita lihat tim dari Rascal sepertinya sudah bertemu dengan tim dari publik-publik Oh my god itu tim dari mana itu Herman Dari free agent tim ternyata Sepertinya udah mulai ngawar aja langsung saja kita dibawa ke daerah Camp Bravo Yang sepertinya ada 2 squad juga disini udah mulai mendapatkan senjata yang cukup bagus Menggunakan barrel dengan M4 glassiernya disini DTB Gaming dibalik pagar-pagarnya Betul banget kali ini Tapi ini dia sepertinya Bakal langsung aja bertemu dengan satu orang kali ini Tapi dia udah bisa diamankan aja dari 4EM Masih aja bisa survive kali ini Tapi ini dia Hime bakal langsung aja menggocek-gocek dimana musuhnya berada Tapi ini dia dari seorang Hime Bakal langsung aja bertemu dengan daerah Ada 3 seorang Superboy Iya dan ternyata Hime sudah berhasil dikerokan juga Dari Superman sudah berhasil dikerokan Masih-masih udah dimulai sang lo aja nih Herman Gak lalu sekali kali ini Tapi ini dia Dali masih ada yang cukup bagus Tapi ada 2 tembakan Tapi dia nembak temennya kali ini Dali Hampir aja bisa di dalam tembakan Tapi Superbreak udah bisa diamankan aja Bahkan Dali juga Dan ini dia sebenarnya pengalaman semuanya Terjadi close combat yang cukup open banget kali ini Tapi ini dia dari strong TNS cover Dan bye-bye untuk tim dari 4AM kali ini Thanos harus terpulangkan aja Karena lo lebih puas di posisi pertama kali Benar sekali Dan kalau ini kita lihat di Versus sendiri Mempunyai pembukaan yang benar-benar bagus banget Dimana mereka sudah berhasil mengkantongnya 4 kill Tapi lu liat dulu di kill message Ada tim dari plus 62 Sepertinya sudah mulai mendengarkan suara-suara peperangan di daerah game Bravo Herman Sepertinya dia sudah sudah memantau posisi dari lawan itu berada di daerah mana Betul banget pastinya Dan ini dia pemenang war di daerah Kem bravo untuk match kedua kita di map sunhawk pastinya Yaitu di Verso Heaven kali ini Tapi ini dia kita back to the in game Ada terjadi peperangan lagi plus 62 Yang tiba-tiba join the fight kali ini Dan seorang regimen hampir aja bisa diamankan tadi sepertinya Iya benar banget Dan kali ini tim dari plus 62 sendiri sepertinya sudah mulai menge-split di dunia reman Dimana itu mereka sepertinya sudah mendapatkan posisi dari angle yang cukup bagus juga Untuk memantau posisi dari tim di Verso Heaven sendiri Tapi circle-nya tidak menuduh kepada kedua-dua pihak Di sini kita lihat kenapa daerah bootcamp itu hanya ada satu squad Di daerah bawah juga itu Dari daerah Nostra Akhirnya di daerah ruins Sepertinya ada muat dari peperangan juga Langsung saja kita dibawakan di daerah ruins di sini Seorang update yang sudah dapet saya sudah dikenokan Tapi kita lihat seorang kaget Bukan kangen di sini Dia sepertinya udah mulai-mulai Dan aim-nya sangat lurus sekali Pinter sekali Ngespray sang di jongkok Dia sudah berhasil mendapatkan satu lawannya Yang sudah berhasil dikenokan Tapi dia berusaha untuk merevive temennya lagi di sini Betul, bayangkan Ini Doflin bajunya kayak baju gue cuy Ini bajunya kayak Gimana ya katanya Itu baju apa artinya? Gak tau gue Gue taunya pake aja gitu Karena itu rapot banget Kayak ketat gitu Jadi posisi kita ketat Ketatnya makin kecil Sebenarnya buat kita ketembak Makin kecil Bener banget di sini Karena memang sih Pak Kayandu juga merentukan Posture Bukan kangen di sini Langsung saja mengespray Mengeringan M4-nya Tapi belum ada Pelurin dengan sama sekali Distengah dari Awannya Oke Langsung dispray Mengeringan Barill Cukup hit parah Dan dia sudah berhasil di korong akhirnya Misalkan last match TN di dasara daya Fuckboy Bukan fuckboy Gue percaya fuckboy Tadi taipung mata gue disini Ternyata Oh gue sangking ininya Sangking semangatnya disini ya Roman Dia sepertinya harus mengaikkan dirinya Karena dia sudah misalkan last match Dan ini dimana jumlah anggota mereka Udah gak saya banding lagi man Betul sekali-kali nih Tapi ini dia mereka masih aja berada di dalam zona Yang cukup bisa menjaga posisi mereka Dari musuh-musuh yang ada di sekitaran sini Tapi ini dia sepertinya ada tim dari Nostra Yang berada di seberang mereka Itu ada tim dari Nostra Yang sedang menjaga daerah-daerah Sekitaran jembatan sepertinya Iya bener banget Sepertinya mereka siap-siap untuk membegal sih Roman Biasanya kalau lu di arah sana lu ngapain sih Bang Ngelut kak Nyari cewek kak Atau ngapain Nungguin dia keluar Dari air-air gitu Iya Nungguin dia dari keluar dari air-air mungkin Oke Oke tapi ini dia tim dari Nostra Lu lihat dia lagi naik bagi kali ini Akan gak bisa diamankan kali ini Tapi ini dia masih aja bisa bertahan Dua bagi kali ini Dan Nostra Oke tapi ini dia komponnya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja di ABD Satu orang bang Langsung aja Jadi kokongin Satu lawan Padangkan kali Biasanya bisa survive Melawan empat orang Tapi Ter-Habini aja Iya dan daya boy Sepertinya di geng oleh tiga orang Sekaligus Sedang kali sudah berhasil dipulangkan Dengan era lobby Yang dimana ternyata Gak sampai sama aja Tim dari SQ sendiri Sudah mulai memantau Daya boy yang sepertinya tadi di geng oleh tiga orang sekaligus Dan kali ini satu orang sudah berhasil dipulangkan Sedangkan sudah di SQ sendiri Sudah dibalas juga nih oleh tiga orang Betul sekali Disini Tapi ini dia kaget Sudah menamankan satu orang Kali ini Tapi ini dia Fortingan Satu mobil Bakal langsung aja dilakukan Buru saja Kali ini langsung aja Bisa berikan teman-teman Tapi ini dia Sedikit terlalu open banget Kali ini Sebenarnya tiga orang Sudah bisa diamankan aja Posisi yang cukup Terlalu terhitung Bukan untuk Tendrin Nostra Kali ini Satu orang Harus aja Terpulangkan ke arah lobby Arja Iya minskan Last match 10 ini juga disini Sebenarnya bakal langsung dimajukan Lu lihat dulu Di minimapnya Disini ya Roman Tim dari SQ sendiri Sudah mulai berdekatan Yanis dengan dari Zoran Dolphin Sudah mulai di DB Gaming Menggunakan senjata AKM-nya Dengan holonya disini Kita lihat Apakah dia bakal Meng-HPD lawannya Udah Enggak kesan Tidak bakal langsung Tempa-tempa Menghasil mengurungkan Satu orang Apakah bakal Sudian disini Dan ternyata Cukup barbar Dia bermain Keno-an dari Zoran Nostra Apakah dia mampu Ngeratain tim dari SQ sendiri Oke betul sekali-kali ini Tapi ini dia Kigo Bakal langsung aja Terjadi close combat Kali ini Veteran Dan sword Udah langsung aja Bakal langsung Backup temannya Yaitu Dari seorang Kigo Kali ini Tiga orang Bakal melawan Satu orang Bakal terjadi Pengeklarsan Yang cukup barbar Sekali kali ini Tapi ini dia Dovla Harus saja bisa diamankan Berdiri saja Harus terpulangkan Ke arah lobby Puas di posisi Ke-14 kali ini Ini bener-bener Rumah keramat Herman Gak sampai sana aja Ternyata tim dari 4EG sendiri Sudah mulai memantau Juga tim dari SQ Yang tadi Habis ngetahin Rostra Dan Rostra Habis ngetahin Tim dari Zaya Boy Herman Gilaan ini Empat squad Bertubi-tubi Berat di daerah ini Herman Ganti-gantian aja Ganti-gantian Tapi yang gue takut Tim dari SQ sendiri Bakal di ratakan Tim dari 4EG Dapat orang yang EG diratain Canda Yang EG meratain Yang EG meratain Musuhnya Tapi tim dari Free Agent sendiri Sepertinya kita Sudah nonggol-nonggol Di kill Saja nih Herman Betul Bang Itu sepertinya Kali ini Tapi ini dia Satu orang Langsung aja Di kill Begitu saja Harus terpulangkan Langsung Confirm kill Baru saja Kali ini Langsung saja Kita dialihkan Ke tim dari 4EG Yang sebenarnya Tadi sudah memantau Posisi Tim dari SQ Apakah kali ini Mereka bakal menabrak Herman Gue harap Mereka bakal menabrak Tapi jangan sampai Mereka nabrak Mereka rata Ya semoganya Mereka bisa Meratain disini Coba kita lihat Dari 4EG sendiri Menggunakan Ini kalau misalnya Digim sebelah Disebutnya Mobil kaleng-kaleng Kalau digim sebelah Dari kaleng Mobil mau dibuat Dari kaleng Canda kaleng Tapi gue benci banget Sama turut itu Itu udah Mau naik ke daerah Bukit susah Terus suka belok-belok Sendiri Ini dia mau naik Ke bukit ini aja Udah susah Susah Sumpah Susah Isi bensin Dilungap Gitu kan Iya sama bajai Bajai juga Susah banget Kalau mau naik Yang paling OP Disini tuh McLaren Sama motor Tapi dia Ketamu lagi Kelam in game Rascal Mendapatkan tim Dari plus 62 Satu orang udah Bersediamankan aja Tapi ini dia Raijal Yang meramankan Satu orang Dari tim Dari Rascal Kali ini Satu orang Langsung aja Bukal langsung aja Dari end kali ini Akan ke Beer 7 Masih bisa survive Kali ini Iya pastinya Seorang Raja juga cukup Pede kali ini Sepertinya bakal langsung Lemanju Kira-kira dia Nggak ada backup Sama sekali Disini Apakah dia bakal Diabedek oleh lawannya Yang sepertinya Bakal menjadi Dari casting gaming Di daerah perumputan Cukup tinggi Disini Betul sekali Tapi ini dia Seperti ada Seorang Bukal langsung aja Dari Raja Dari Raja Dia yang ngeras Tapi dia yang bisa Diamankan Kali ini Dikatain Nabrak kok rata Ngeras kok rata Oke Ngeras kok rata Kalau di game sebelah Lo mau ngeras juga Lo jalan kaki Tau apa Tep dibilang Nabrak gitu Iya Lo 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 Ini Ini Padahal Musuhnya Cuma Jalan kaki Lari-lari Ke Tarapia Si Aldi Si Aldi Pastinya Mungkin Mereka punya Istilah-istilah Yang berbeda Dengan Pagi Mobile Oke Atau gak Mereka Lagi Halusinasi Tapi Boleh Kalau Yamaha Itu Mau Ngadain Turnamen Game Sebelah Turnamen Free Fire Mobile Legends CODM Atau Dota 2 Sepertinya Kita Sudah Bukan Ngadain Turnamen Besar Yang Melulangi Wakili Indonesia Jadi Semoga Yang Nonton Tim Yamaha Mendengarkan Yamaha Pastinya Motor Motor Terbarunya Hermanya Pastinya Makin Lama Semakin Lama Semakin Di Depan Let's Get up Benar Sekali Bentar lagi Kita Di Riku Jadi Brand Ambassador Yamaha Boleh Boleh Tapi Gak Bisa Dua Anda Sudah Menjadi Brand Ambassador Dari Stream Gaming Benar Bukan Amin Titong Ya Benar Fokus dulu Kita Lihat Ini Ini Cacing Gaming Atau Ngendok Gaming Ini Cacing Gaming Sebenarnya 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 Tiktok Gitu Kan Benar Tapi Man Lihat Jurnanya Sudah Mulai Bergerak Dan Sebenarnya Superboy Cacing Gaming Cukup Gagal Disini Perang Kok Tiduran Bang Sudah Berhasil Dikenalkan Oleh Lawannya Akhirnya Menginsahkan Seorang Single Player Kita Disini Seorang Update Betul Bang SQ Kamu Bener Bener Ya 7 Kila Aja Nih Udah Berhasil Dikantong Ini SQ Sendiri Apakah Tim SQ Sendiri Bakalan Bisa Menampakan Winner Winner Sikan Di Remax Kalian Tapi Sebenarnya Tim SQ Ketemun Tidari 4 EG Betul Betul Ben Tadi Gualet Di SQ Gila Dari Serang Kigo Yang Ngespray Dua Orang Udah Bisa Diversal Udah Apa Teman Gitu Kan Siapa Teman Mungkin Dari Pemikiran Mereka Udah Kayak Gitu Bisa Jadi Bener Banget Herman Tapi Tim SQ Sendiri Dengan Nekar Itu Kita Lihat Mereka Meluting Di Daerah Luar Jona Sebenarnya Mereka Mau Mengumpulkan Disostos Bagus Lagi Supaya Mereka Bisa Survive Kita Apalagi Tim Dari Osiris Yang Tadi Osiris Osiris Ini Kata Orang Tuh Ini Adalah Muridnya Alexander Andrew Katanya Gila Pantesan Jago Banget Lu Mas Nggak Di Mas Sebelumnya Itu Mereka Berhasil Mereka Dua Digit Kill Betul Deng Pasti 12 Kill 12 Kill Tapi Sayang Mereka Tidak Berhasil Memenangkan Winner Skin Dinner Herlan Betul Ben Karena Posisi Mereka Juga Tidak Terlalu Bagus Gitu Karena Mereka Dipaksa Oleh Jonah Dan Mereka Nggak Ada Vehicle Sama Sekali Untuk Masuk Lant Jonah Apalagi Sembok Mereka Udah Tipis Banget Juga Bener Banget Tapi Gue Harap Juga Kali Ini Mereka Bisa Mendapatkan Sedikit Perubahan Disini Oh Gila M-nya Beberapa Hit Doang Astaga M-4 Plasir Lu Bang Gila Itu Beberapa Hit Doang Sumpah Gue Bohong Hermann Kalau Mau Enggak Percaya Putar Balik Ulang Lagi Beberapa Hit Doang Keno Oh My God Kalau Memang Jagu Itu Beda Itu Ya Gue Jadi Serem S Ketemu S Cube Apa Itu Tim Dari Raskal Bertemu Dengan Tim Dari S Kipro Kali Ini Sepertinya Raskal Ada S Kipnya Juga Ada S Kipro Juga Disini Jadi S S Disini Kira Lagi Misalkan Dua Orang Seorang Veteran Sudah Tak Berdaya Sebenarnya Langsung Ditabrak Gaming Dan Sebelum Ditabrak Ternyata Dia sudah berhasil Dipulangkan Ke daerah Lobby Ternyata S Cube Lu Lihat Tim Kill Dulu Man Man Lu Lihat Dulu Man 10 Ini Bakal Menjadi Saingan Berat Tim Dari Osiris Sendiri Dan Ternyata Itu Dia Dari 4 EG Ini Gue Tunggu Dari Ternyata SQ Disini Udah Gak Sebanting Lagi Jumlah Anggotanya Betul Banget Dan Ini Dia Kita Saksikan Dr. Kigo Tepuk Aman Yang Bar Ya 31 First Aid Yang Sudah Diamankan Oleh Seorang Kigo Menggunakan Dual M4 Irit Peluru Irit Peluru Ini Adalah Tips And Trick Untuk Kalian Semua Yang Ingin Menjadi Dokter Kalian Harus Membawa Dua Senjata Dan Pastinya Kalian Jalan Jalan Aik Jalan 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 Tertorin Oke Bang Ini Kalau ada Sepuluh Lagi Kayaknya Bawa Empat Puluh Bawa 60 Bang Setau Gue Di Bawa 60 Setau Gue Di Backpack Level Tiga Setau Gue Orang So Tau Boasting Ini Susah Si Kalau Mau Nanjona Si Harus Full Boosting Dulu Bisa Dia Jalan Ke Seberang Sudah Setengah Terus Di Seberang Ada Rumah Dia Bisa Looting Looting Lagi Yuk Bisa Bang Dengan Total 6 Kill Dia Udah Menjadi Terminator Jadi Dokter Jadi Apalagi Anda Ngapain Ya Ya Ada 4EG 4EG Masih full Squad Tadinya Kalau 4EG Satu Orang Dia Mungkin Berani Maju Gue Tau Dia Orang Nekat Total Kill Dia Sendiri Tapi Kenapa Pas Banget Oke Mungkin Virasan Karena Zona Masih Deket Masih Zona Kelima Pastinya Oke Kita Coba Pindah Lagi Karena Team Oxy Race Bad Langsung Naik Loncat Mencari Dimana Musuh Berada Sini Sini Akhirnya 2 Kill Sudah Berhasil Dikantong Nyi Tapi Ternyata Masih Ada Last Man Standing Bukan Last Man Standing Gitu Ya Man Ada Satu Orang Solo Player Dan Kita Sini Sudah Hid Parah Dan Lagi Berhasil Dikenokan Oleh Tim Dari Oxy Sendiri Apakah Tiga Kill Dikantong Oke ini dia Langsung aja di confirm kill Butuh saja Tapi ini dia Dari Adelino Mendapatkan satu rumah agai Sepertinya Tapi dua orang tersisa Untuk tim dari 4EG Yang lagi muter Di pinggir-pinggir Jonah Untuk masuk ke dalam Jonah Tapi ini dia Ekel Sebenarnya bakal langsung aja Kenok karena Jonah Dan Super B Akankah masih bisa survive Tapi ini dia Langsung aja nyebrang Tampak dosa Tampak masalah Sama sekali Tidak terspray oleh tim dari Oh series Sayang sekali Last man sending oleh tim dari 4EG masih bisa survive tadi Iya dah Akhirnya dalam hitungan Beberapa menit kali ini 7 kill Sudah berhasil di kantongnya Oleh tim dari Oseni sendiri Dan walaupun mereka kehilangan Seorang Mikey disini Yang membuat mereka Sepertinya masih bisa survive Di dalam Jonah kali ini Betul Udah terhimpit banget sih Posisinya sebenarnya Betul sekali Dan sayang sekali Bear Harus saja terpulangkan Ke arah lobby Cukup sedih sekali kali ini Dan ini dia Jonah yang udah kecil banget Tersisa 9 orang Dengan total tim yang masih Total player yang masih hidup Yaitu 15 Cuy Ini banyak banget Asli Benar Ini udah circle ke 6 loh Cuy Circle ke 6 Iya Dan mereka tuh masih banyak Yang hidup gitu Tapi gue masih penasaran nih Mandangan posisinya dari SQ Yang tadi menjadi last man stand Yang menjadi dokter Apakah dia masih bertahan guys Tapi kita fokus dulu Sedikit-sedikitin dari Oseni sendiri Yang sepertinya posisinya Udah mulai ketakuan juga nih Dan mereka gak mau Gak mau Juga harus cepat berotasi Disini Dan semua bakal dibuka terlebih dahulu Untuk berkamuflase Apakah dia mampu berhasil Untuk berotasi Dan ini dia Sudah menyisakan 17 verse 8 Kita lihat tadi dia Dari berapa Dari 11 3-4 Bukan dari timnya 14 tim ya 11 tim ya Dari 11 tim Akhirnya kali ini Mereka bisa mendapatkan Placement yang cukup tinggi Disini Berkat 30-an verse 8-nya Oke Bang Ayo Bang Udah dapat plus 6 ke 6 Bang Lu jangan mati dulu Bang Ini yuk bisa yuk Hashtag 2 yuk Bang yuk Yuk bisa yuk 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 bisa yuk Pasti bisa Biar 10 killnya itu Masih terbantu oleh win point Yoi Dan ini dia Kita saksikan aja Tidak ada Boostingan sama sekali lagi Dan boostingan Udah setengah aja Oke 2 kali ya Oke Dan ini dia Seperti 3 Kita kali ini langsung aja Kita bisa pantau Dan tim dari oh my god Yang akan Mereka bisa mendapatkan Winner-winner Sikan dinner lagi Ini Tapi ini dia Seperti dari Dari seorang super next Langsung aja Loncat Tapi hampir aja Bisa diamankan Tapi dia masih bisa Survive kali ini Tapi oh my god Ternyata Sudah berhasil Cuman karena 10 kill Tapi lu itu Sebenarnya yang menjadi pelakor tadi Baru mau gue puji Dia menjadi pelakor Dan dia sudah berhasil Dipulangkan ke daerah lobby Oke Dan ini dia Yang tadi Oh gila Coba kita lihat Tim dari escape sendiri guys Kita lihat escape dulu guys Apakah dia masih bisa survive Disini Oke Ini dia Oke Kita nunggu 5 Gila Dia dari tadi Dari sisa 11 Dia cuma healing-healing dong Dan dia dapat Placement kedua Jadi guys ini Kalau misalnya lu jadi last man standing Kita sarankan lu Ambil banyak first aid guys Ini buktinya guys Dari placement ke berapa Tadi 11 ya Betul Yang masih menginstankan 11 tim Dia berhasil menemukan 34 first aid Dan kali ini dia bisa Sampai posisional Hashtag 2 Betul banget Ini gila banget sih Asli Gue juga gak nyangka gitu Pinter sih Ini mereka panggil main Kita pake skill doang Pake IQ Pake logika Oke Dan ini dia Dan winner-winner Chicken dinner Untuk tim Oke Oh my god Gemes aku Bila dekat kamu Dan ini dia Winner-winner Chicken dinner Untuk tim Dari Oh my god Esports yang sudah mendapatkan Dua Winner chicken dinner Dua winner-winner Chicken dinner Secara berurutan Bener banget guys Sepertinya mereka mempunyai peluang cunggu besar Untuk bisa mempunyai peluang pertama Herman Tapi jangan senang dulu Yang dimana kita masih ada Empat match lagi Empat match ya Eh lima dong Lima dong Oh iya lima Oh iya Gue jadi lupa Kan totalnya delapan Kita udah mulai dua Berarti enam lagi Salah nih matematika gue nih guys Jadi kita akan break sebentar guys Kita akan kembali lagi di Mek Mira Mar Di match ketiga ya Betul banget Di match ketiga Pastinya masih ditemani oleh gue Jain FF2 Dan gue Herman Gear up hidup kamu Dengan Yamaha Gear125 Let's get up Guys kenalin nih Gear125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Tetap hemat Tetap hemat Jago nanjak Pilihan kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear125 Guys kenalin nih Gear125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Lalu banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna Baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide Buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Hmm, pulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar More riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak pesangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan, ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar More riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak tersangat Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang toon pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini musim baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan walau banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Hmm, pulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Jalanin segudang Terima kasih telah menonton 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 Semangat Terima kasih telah menonton 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 Yeah Terima kasih telah menonton Tim dari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton